Seperti demikian, ya setelah kita lipat, kita duduk di atas meja dan hasil lipatan hantuk kita, kita taruh sebagai sandalan untuk kedua paha dan lutut kita. Terus kita goyangkan kaki kanan, kaki kiri kita seperti demikian, ya kita goyangkan tidak perlu terlalu cepat, kita goyang begini saja, santai, ya dan goyangkan kira-kira 10 menit. Boleh sambil nonton TV atau sambil dengar musik, nggak apa-apa. Ini jauh lebih efektif daripada jalan pagi ya, teman-teman. Jalan pagi khusus untuk teman-teman ada masalah lutut, itu justru makin jalan makin tidak baik. Apalagi saya melihat di deket-deket komplek rumah saya masih ada yang lari-lari pagi dengan usia yang sudah mungkin di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Itu tidak baik ya untuk kesehatan lutut kita. Nah, kita goyangkan 10 menit. Setelah kita goyangkan 10 menit, kita bisa goyangkan begini juga boleh, ya. 10 menit lagi kita goyangkan. Oke, teman-teman, jangan melihat ini gerakan sangat sederhana, tapi kalau dilakukan setiap hari, 10 menit begini, 10 menit begini, kita punya lutut akan makin kuat. Kalau bisa, untuk teman-teman yang belum sakit lutut, sudah melakukannya mulai dengan sekarang, ya, terutama yang wanita ya, tadi yang saya bilang, wanita lebih banyak menderita sakit lutut. Nah, jangan nunggu sampai sakit. Nah, yang sakit pun, ini sangat bermanfaat, ya. Kita latihan begini, tidak akan membuat lutut kita tambah sakit. Tapi, semakin hari semakin kuat, otot-otot semakin kuat.